Bupati Kebumen Arief Sugianto mengikuti secara virtual Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI tahun 2021 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan para bupati untuk terus bekerja keras menekan penyebaran COVID-19. Bupati Kebumen Arief Sugianto mengikuti musnas Musyawarah Nasional kelima Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI tahun 2021 secara virtual Jumat 26 Maret 2021 di Gedung F Kompleks Sedak Kebumen. Dalam acara yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dibahas berbagai topik terkini, salah satunya kondisi terkini Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, dibandingkan dengan berbagai negara di dunia, saat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah cukup landai. Meskipun demikian, pihaknya berharap pada pihak terkait, khususnya para bupati yang tergabung dalam APKASI, untuk tidak lengah dan terus bekerja keras dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga pandemi diharapkan dapat segera berakhir. Menanggap pihak tersebut, bupati menyampaikan pihaknya akan sesegera mungkin turun langsung memantau Satgas. Dengan langkah ini, diharapkan Satgas dapat semakin membantu pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke masyarakat desa. Kemudian tadi juga disampaikan tentang pelaksanaan sekolah tatap muka, insya Allah ini juga sedang digodok. Kita juga akan melaksanakan sekolah tatap muka dengan cara protokol kesehatan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tentunya saya akan pimpin Satgas minggu depan ini, Satgas langsung akan kita pimpinkan hingga ke desa. Tujuan yang pertama adalah Satgas dapat membantu pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di desa masing-masing. Kemudian juga terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, hal misalkan hajatan, ini juga dapat dilaksanakan tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat terbatas. Tapi untuk kegiatan yang mengundang cukup ramai, ini belum kita buka sampai sekarang ini. Kita melihat trennya karena memang angka kematian di Kabupaten Kabupaten pun setiap hari masih ada. Seperti kemarin 3, kemarinnya lagi 1, intinya masih ada angka kematian. Bahwa menunjukkan COVID-19 ini cukup berbahaya.